Kondisi ibunya ini sudah sehat belum sih? Kalau memang ditemukan adanya potensi masalah kesehatan, bisa diatasi terlebih dahulu. Halo, Mamsa Ned. Perkenalkan, saya Gita. Di sini saya berperan sebagai psikolog klinis yang berpraktik di personal growth. Jadi tentunya seorang ibu itu harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sudah siap belum sih menjadi ibu. Baik secara fisik maupun secara mental. Yang bisa dilakukan kalau secara fisik tentunya harus menjaga kesehatan. Caranya dengan melakukan penuh hidup yang sehat. Makan berisi dan teratur, lalu rutin berolahraga, istirahat yang cukup. Lalu yang tidak kalah penting juga konsultasi ke dokter. Konsultasi ke dokter ini kan penting dilakukan bahkan sebelum masa kehamilan. Biasanya untuk memastikan sebenarnya kondisi ibunya ini sudah sehat belum sih? Kalau memang ditemukan adanya potensi masalah kesehatan, bisa diatasi terlebih dahulu. Lalu ketika mengandung, lalu anak telah lahir, itu juga kondisi kesehatan ibu dan bayi tetap perlu dikonsultasikan. Di sini dokter kan bisa memberikan saran-saran, berupa misalnya rekomendasi aktivitas, rekomendasi makanan, rekomendasi vitamin yang bisa dikonsumsi. Lalu kalau kita bicara kesehatan kan, nggak hanya kesehatan fisik ya, tetapi juga kesehatan secara mental. Nah di sini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, seorang ibu itu harus tahu dulu apakah dia sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Dan karena nanti orang tua itu akan perangnya itu ayah dan ibu, jadi kesiapan pasangan untuk menjadi seorang kaya itu juga perlu untuk dipikirkan. Ketika sudah benar-benar yakin, baru memutuskan untuk memiliki anak. Jadi tentunya sebagai bentuk kesiapan mental, yang pertama bisa dilakukan adalah komunikasi, diskusi dengan pasangan. Sudah siap belum sih punya anak? Maunya punya anak berapa? Apa mau punya anak? Terus nanti gimana ekspektasinya kalau sudah punya anak? Gimana mau mendidik anak? Lalu kesiapan finansial dan lain sebagainya juga perlu dipersiapkan. Selain itu, kita juga perlu mencari tahu informasi tentang hal-hal apa sih yang mungkin akan ditemui di masa depannya. Misalnya, nanti di trimester pertama, hal-hal yang bisa dialami itu apa ya? Nah kita bisa cari tahu dulu nih dari berbagai sumber. Ketika kita sudah cari tahu, kita akan lebih siap karena kita sudah ada gambaran sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, menurut saya adalah kita harus menghindari hal-hal yang berpotensi memicu stres. Makanya ketika ada hal-hal yang mengganggu, yang kita pikirin, yang kita rasain, itu kita bisa langsung komunikasikan, lalu kita bisa cari solusi pemecahan masalahnya bersama-sama. Kita perlu juga untuk cari support system orang-orang yang bisa kita temui ketika kita membutuhkan, misalnya untuk sharing-sharing, untuk diminta bantuan, dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang kita suka. Di sini mungkin Moms and Gets kenal dengan istilah self-care. Terima kasih telah menonton!